Intro Kasus dugaan penyelidupan motor gede Harley Davidson seharga 800 juta rupiah dan sepeda mewah Brompton seharga 30 juta rupiah dengan menggunakan armada baru pesawat Garuda Indonesia dari Tulus Perancis ke Jakarta, Indonesia terus bergulir panas dan makin melebar saja. Selain memecat sang direktur utama Ari Askara, suami Iisdahlia Satrio Dewan Dono Sangpilot yang bertugas menyetiri pesawat itu pun ikut terseret. Walau Iisdahlia sudah mengklarifikasi keterlibatan sang suami, namun rumor terus memanas. Isu yang teranyar adalah suami biduan dangdut senior Indonesia itu dikabarkan sudah dipecat dari badan usaha milik negara tersebut. Lagi-lagi Iisdahlia pun membantangnya. Bahkan Iisdahlia secara terang-terangan mengancam sang netizen agar berhati-hati dengan jari jemarinya saat menulis komentar di media sosial. Keterlibatan Satrio Dewan Dono suami Iisdahlia dalam kasus panas pesawat Garuda Indonesia yang mengangkut barang mewah mau tak mau membuat netizen itu pula memiliki gaya hidup mewah Satrio Dewan Dono dan Iisdahlia. Salah satunya adalah gaya hidup Satrio dan Iisdahlia yang bolak-balik ke Inggris hanya untuk liburan singkat sekaligus mengantar jemput putrinya, Salsadila Jowita Indrajaya yang short course di Le Cordon Bleu yang baru saja lulus dan merayakannya dengan jalan-jalan, makan-makan dan shopping di Harrods London, mall terbesar, termegah dan termewah yang ada di Eropa. Liburan ke luar negeri dan hidup dalam kemewahan nampaknya sudah menjadi keseharian hidup di Iisdahlia. Lihat saja rumah yang ditinggalinya bersama sang suami Satrio Dewan Dono dan anak-anaknya terletak di kawasan Lembak Bulus, Jakarta Selatan. Rumah megah Pak Istana Raja yang baru dikempati Iisdahlia sejak awal tahun 2019 ini harganya ditaksir mencapai 17 miliar rupiah. Ceritanya ini ibu yang satu ini udah lama gak ketemu, pas ketemu langsung rumahnya ini kayak ro-rojong gerang tau gak sih? Gak tau prosesnya gue ya, emang gue kali gak pernah ngobrol ya, tiba-tiba jebret, gede banget. Tapi ini keren banget, seleranya tuh bagus umpatnya. Wuuuuh, cucuk! Cucuk banget, Iisdahlia! Ih, artis dandut terkaya, rendah hati, tak pernah sombong. Gak, 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 gak. Iya kan, ya kan? Utang, utang banyak. Eh, tapi kan harus diginiin, teh. Gak mungkin ini utang paling dua kali bayar lagi lah. Jadi ini artis, dandut, presenter, suaminya pilot. Jadi kalo nyari pasangan tuh harus yang pas. Jadi kalo gini, Ih, kok bisa? Iya-iya lah, lakinya kerja, suaminya. Suaminya kerja, anaknya kerja. Iya, bener juga. Jangan sombong anda. Saya mau liat kamar anda. Oh, waw! Eh, bener-bener dong. Oke, Devano keren banget kamarnya. Tuh, tuh, tuh! Oh my God! Ini keren banget. Ya Allah, Devano! Ini di depan kamar Devano, ada di rooftop gitu. Kehidupan Glamour, Iisdahlia, dan Satrio Dewan Duno tak hanya terlihat pada rumah mewanya saja, namun juga pada koleksi tunggangan dan koleksi barang-barang branded yang dipakai. Kabarnya, di garasi rumah Mega Iisdahlia dan Satrio terparkir beberapa motor mahal dan empat mobil mewah, salah satunya adalah Fonshi Cayman yang ditaktir seharga 3 miliar rupiah. Belum lama ini, Iisdahlia juga memberikan mobil mewah seharga 800 juta rupiah kepada Devano sebagai kado ulang tahun. Belum lagi, koleksi barang branded yang dikenakan di Iisdahlia dimana Iisdahlia dimana mengkoleksi tas mewah seharga ratusan juta rupiah. Benarkan, rumah Mega Iisdahlia dan koleksi mobil mewah serta barang branded yang dimiliki di Iisdahlia dan Satrio Dewan Dunu adalah hasil kerja keras Isda Ngamen menjadi prasenter dan penyedih darut dan suaminya sebagai pilot senior. Ataukah ada ciptaan uang panas hasil suami Isda melangkut, mogi, dan sepeda mahal di bagasi Garuda. Entah. Terima kasih telah menonton!